Hai sobat lokal, kali ini kita akan membahas tips-tips agar speaker bluetooth Anda bisa bertahan lama. Pada video ini saya akan mengambil contoh speaker bluetooth MIVA F7 yang saya punya. Pada umumnya merawat semua speaker bluetooth itu adalah sama dan membedakan hanyalah kualitas dari speaker bluetooth itu sendiri. Oke, yang pertama sekali adalah kita harus membaca terlebih dahulu kitab per speaker bluetoothan yang kita dapatkan sewaktu kita membeli speaker bluetooth. Untuk speaker bluetooth jenis MIVA F7 ini, charger yang bisa dipakai adalah yang berspesifikasi DC 5V 500MA. Bisa dikatakan kesalahan pemilihan charger adalah kesalahan yang paling besar dalam merawat speaker bluetooth ini. Karena jika kita salah memilih charger, maka yang jadi sasaran adalah baterainya. Nah, disini saya punya charger HP kecil yang memiliki spesifikasi DC 5V 550MA. Saya pikir itu tidak jadi masalah ya, karena itu perbedaannya cuma sedikit. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan yang 500MA. Yang kedua adalah, jangan pernah membiarkan speaker bluetooth Anda sampai kehabisan baterai atau sampai 0% atau sampai speaker bluetooth itu mati sendiri karena kehabisan daya. Karena itu bisa mengakibatkan baterai dari speaker bluetooth Anda lama-lama akan drop atau lama-lama tidak akan bisa di charge lagi. Saat Anda menghubungkan speaker bluetooth ke smart port Anda, Anda akan diberitahu berapa lagi daya baterai yang dimiliki oleh speaker bluetooth Anda. Pada speaker bluetooth Miva F7 ini, lampu notifikasi akan berkerip merah jika daya yang dimiliki sudah di bawah 15% atau 10%. Nah, pada saat ini sebaiknya Anda mengisi ulang daya speaker bluetooth Anda. Untuk yang ketiga, masalah ini sama seperti masalah handphone dengan micro USB pada umumnya. Nah, apabila kita melakukan kesalahan atau terlalu memaksakan dalam mencolokkan port USB-nya, maka bisa-bisa saja port USB ini akan rusak atau patah. Maka kita harus mencolokkan dengan sehati-hati mungkin. Nah, yang terakhir adalah perawatan pada fisik speaker bluetooth itu sendiri. Oke, walaupun speaker bluetooth ini dikatakan tahan air, hmm, jangan coba-coba deh memasukkan speaker bluetooth ini ke dalam air. Karena, tetap saja, ini adalah peralatan elektronik dan peralatan elektronik itu sangat anti terhadap air. Jadi, sebisa mungkin jauhkan speaker bluetooth Anda dari air dan benturan-benturan. Nah, sekian dulu video channel lokal kali ini. Semoga bermanfaat ya, guys. Terima kasih telah menonton!